Terima kasih. Yang nanti akan menghasilkan CPL yang berorientasi kepada mahasiswa. CPL Prodi pada mata kuliah ini ada beberapa menunjukkan sikap keahliannya secara mandiri. KU1 mampu menerapkan pemikiran logis, kritis yang sesuai dengan perkembangan nitek. Mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur. Mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian. Di POI P5 yaitu prinsip dasar pengelolaan dan penyajian data mencapai CPL 6 yaitu KK3 mampu menerapkan konsep komputasi. Jadi di sini kita harus bisa nanti mencapai ke komputasinya. Dari CPL Prodi diteruskan ke pencapaian per pembelajaran mata kuliah CPMK. Di sini ada 5 poin. Namun untuk materi pertemuan 5, link senarai berlantai ini ada di CPMK yang kelima. Mahasiswa mampu menganalisis dan menyelesaikan permasalahan mengolah data sesuai metode yang tepat. S9, CPL 1 dan juga KU1. KU1-nya adalah ini. Dari CPL Prodi dicapai ke CPMK. CPMK akan mencapai CPL atau sub-CPMK yang lebih spesifik apa yang harus diraih atau dicapai yang harus di output dari mahasiswa setelah mengikuti perkulian ini. Yaitu di KU3, sub-CPMK 5, mampu menjanjikan data dalam bentuk linked list dan mensimulasikan. Jadi yang algoritma itu disimulasikan nanti teorinya ataupun dalam pembahasan ataupun pengimplementasian dalam bahasa pemograman. Bahasa pemograman C++, Java, Python juga diperbolehkan. Tujuan pembelajaran, ini diorientasikan pada mahasiswa, yaitu mahasiswa memahami apa itu linked list, bagaimana merepresentasikannya. Kemudian harus dapat mengidentifikasi permasalahan apa yang sesuai, yang akan dapat diselesaikan dengan linked list. Tujuan umumnya, TU, mahasiswa dapat melakukan perancangan yang menggunakan linked list, mampu melakukan analisis, juga mampu mengimplementasikan algoritma single double linked list pada bahasa pemograman yang tepat dan efisien. T, tujuan instruksional khususnya, mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan mengenai single double linked list, mahasiswa dapat membuat inilah output yang akan dicapai mahasiswa setelah menyelesaikan pertemuan 5 ini. Mahasiswa mampu menerapkan operasi single linked list, dan juga mahasiswa mampu menerapkan double linked list pada permasalahan. Oke, kita masuk ke pembahasan. Linked list, sebagai judul, yaitu senarai berantai, disebut juga list, list data, yang disebut juga kumpulan linier sejumlah data. Ada sejumlah data yang merupakan linier, didepondisikan linked list atau senarai berantai itu bentuk setelah data yang berisi kumpulan data yang tersusun secara skensial, saling bersambungan, dinamis, dan terbatas. Nah, di sini dicontohkan, ini ada node datanya, kumpulan node, node 5, 10, 15, yang ditutup dengan 0. Ini pointernya yang mengatakan arahannya. Oke, senarai berantai, yaitu didepondisikan sebagai node atau suatu simpul node yang dikaitkan dengan simpul yang menunjuk ke simpul berikutnya. Suatu simpul ini membentuk suatu struktur atau kelas. Ini secara teori, linked list ini adalah sejumlah node yang dihubungkan secara linier oleh pointer. Ini pointernya linier, ya. Keunggulannya, kemudahan dan efektivitas kerja lebih baik dalam operasi linked list, yaitu menambah, mengurangi, mendelete elemen node-nya. Kerugiannya, senara berantai ini tidak memungkinkan pengaksesan elemen secara acak, kerugiannya. Single linked list, ada double linked list, kemudian single linked list akan dibahas nanti bagiannya. Single linked list non-circular, single linked list circular, double linked list itu adalah double linked list non-circular, double linked list circular. Misalkan, senarai berantai itu adalah di saat kita berbelanja akan ada daftar harga yang akan dimasukkan. Ada barang satu, barang dua, dan seterusnya. Apabila untuk mengetahui apakah ada suatu barang sudah dibeli ataupun tidak, perlu ada yang dihapus. Jadi, jika barang telah dibeli atau ditambahkan, baru yang akan dibeli. Ada yang dihapus, ada yang sudah. Ini dibuatkan dalam elemen-elemen pada sebuah senarai berantai, tersimpan dalam blok memori terpisah. Ada yang ditambahkan, ada yang dipisah, dihapus. Penambahan pengurangan inilah yang menjadi rujukan dari setiap node-node yang terkait linked list ini. Ada beberapa pengoperasiannya yang disebut dengan operasi linked list itu adalah ada beberapa is empty, is opine first, find next, retrieve, update, delete now. Sesuai dengan fungsinya, is empty mengosongkan, find first mendapatkan yang pertama, find next yang berikutnya. Operasi double linked list ini, kalau double linked list dari tail and head, head and tail, head di kepalanya, insert head, delete head, insert tail, delete head. Itu operasi yang dilakukan dalam double linked list. Senarai tunggal di penjelasan berikutnya, jenis-jenis senarai berantai tadi disampaikan. Senarai tunggal single linked list, kemudian senarai tunggal double linked list. Ini digambarkan, ini linked list ada data 129937, berapakah yang berikutnya? Ya, deretannya, seperti deretan, ya nanti disebutin seperti array. Kemudian yang menghubungkan itulah yang disebut dengan pointer atau next, ya. Jadi disini senarai tunggal, ini senarai tunggalnya, dengan tiap-tiap node ada dua elemen, data integer dan elemen rujukan ke node berikutnya. Senarai ganda, tiap-tiap node memiliki rujukan pada node sebelum dan sebagian algoritma membutuhkan tab ganda. Ini digunakan untuk sorting, juga reverse traversing, ya. Elemen double linked list itu ada tiga, yaitu ada bagian data informasinya, ya. Ada data informasi, kemudian ada pointer next. Ada next, ada prep, ya, yang berikutnya dan sebelumnya. Ini tidak ada, hanya berikutnya, berikutnya, berikutnya. Senarai ganda, dengan tiap node terdiri dari tiga elemen, data integer dan dua elemen rujukan ke node sebelumnya. Keberikutnya dan sebelumnya, ya. Jadi bisa ditentukan yang mana height, yang mana tail-nya. Single linked list non-circular node terakhir menunjukkan ke nul yang akan digunakan sebagai kondisi berhenti, ya. Jadi kita perhatikan single list non-circular. Ini dicontohkan, ya. Setiap node pada linked list mempunyai field yang berisi pointer, ini field-nya, ini datanya, di node yang menunjukkan ada next-nya. Ini node single linked list. Single linked list circular, kalau tadi non, yaitu dibutuhkan sebuah kait. Ada kait, ya, sebelum ke data, ada head, yang menghubungkan data-data terakhir atau tail yang semula menunjukkan nul. Nah, ini dia. Jadi kalau ini nanti kita presentasikan di C++, ini, ininya, algoritmanya. Dideklarasikan node-nya dalam setur data. Kemudian berapa integer, di buatkan, integer datanya berapa, ya. Ini menunjukkan single linked list circular yang menggunakan pengkodingan C++, ya. Oke. Single linked list circular ini menghubungkan node yang ada, data yang ada pada node terakhir atau tail yang semula menunjukkan nul. Nul, nul, ya. Diganti dengan menunjukkan ke kepala atau head. Single cirinya adalah dimenjukkan dengan ada nul-nya, ya. Kemudian, untuk nul, untuk single linked list circular, nul itu diganti menunjukkan ke kepala. Yang tadi nul, di sini, ini menjadi menunjukkan kepala. Double linked list circular, setiap node pada linked list mempunyai fil yang berisi data pointer. Jadi di sini kita lihat, ini contoh ilustrasi double linked list non-circular, ya. Untuk pembentukan node baru, mulanya pointer, next, dan prep akan menunjukkan nilai nul. Selanjutnya, pointer, prep, ya, tanda panahnya prep yang sebelumnya, menunjukkan node yang sebelumnya. Double linked list circular yang adalah linked list dengan menggunakan pointer setiap node memiliki tiga fil, yaitu fil pointer menunjukkan pointer berikutnya, yang digambarkan, ya. Ilustrasi double linked list circular, ya. Operasi single linked list, linked list itu dikenal dengan operasi-operasinya, yaitu kalau untuk single linked list ada fungsi insert, dan juga ada yang delete, ya, insertnya. Insert sebagai node awal, yang tadi node awal, yang dihead-nya, kemudian insert setelah node tertentu, insert sebelum node tertentu, insert sebagai node akhir. Penghapusan ada dengan beberapa fungsi, yang nanti per fungsi kita jelaskan, yaitu delete sebagai simpul pertama, delete simpul yang ditentukan, kemudian yang terakhir. Yang pertama, yang ditentukan, kemudian yang terakhir. Dalam linked list ada juga circular list, circular list tadi, bentuk lain dari linked list yang memberikan fleksibilitas dalam melewatkan elemen. Jadi contoh, list pointer next ini akan berakhir pada elemen pertama, bukan menunjukkan nul. Kalau linked list itu menunjukkan nul, circular list itu pointer next dari elemen terakhir, menunjukkan ke elemen pertama. Nah, ini yang akan kita bahaskan nanti, fungsi-fungsi dari insert ini, ya. Oke, insert sebagai node awal, ya, ini tadi node awal itu adalah menginsert node awal, ya. Insert node awal, ini ada node ditambahkan di awal, ini dia, ya. Ini ditambahkan kondisi awalnya, ini insert next menuju head-nya, ini head insert-nya, ya. Insert setelah node tertentu ada beberapa tahapan, ini digambarkan after head, jadi ditambahkan ada ditentukan, ada node ditentukan, yaitu X, ya, mau ditentukan. Bagaimana cara menambahkannya, ini dia digambarkan, insert, ya, ini X, ya. Kemudian kita perhatikan insert, ini tadi after-nya, ya. Dibuatkan ini head, head, ini after, selanjutnya, ini insert setelah node tertentu, ya. Insert sebelum node tertentu, ya. Ini untuk single link list, ya, kalau tadi setelah, ya, ini insert sebelum node tertentu tahapannya. Sebelum, before, sama dengan head, di sini ditambahkan, insert, next, sama dengan before, setelah next, before-nya. Do, ini di koding-nya, before, before, next, ini dibuatkan, ya. Insert di akhir tail, ini menunjukkan head, do tail, tail menuju next, ya, tail-nya menuju next. Insert, dan dia, tail menuju next-nya. Oke. Langkah-langkah yang tadi, ini kalau tadi hanya digambarkan sebagai ilustrasi, ini adalah penjelasannya, insert node di awal. Langkahnya, pointer next dari elemen baru menunjuk ke elemen tertentu, ke pointer next, elemen sebelum menunjuk ke elemen baru. Insert setelah node tertentu, ini ditentukan, langkah, terus surilis sampai elemen tertentu, yang tadi, ya. Kemudian catat juga elemen sebelumnya, lakukan penyisipan sebelum elemen tertentu. Jadi, tidak ditemukan yang mana yang akan disisipkan, lakukan, kemudian lakukan penyisipan. Kalau sebelum node, terus surilis yang mana, yang mau di-insert, kemudian lakukan penyisipan. Jadi, terus suri dulu, sisipkan, terus suri dulu, sisipkan. Kalau insert node akhir, itu di belakang atau di tail, langkahnya, terus suri sampai ke tail, kemudian lakukan penyisipan, ya. Insert sebelum node tertentu, insert sebelum ini, ya. Penghapusan simpul pertama, ini untuk double linked list, ya. Penghapusan simpul pertama. Diketahui, ini ada data atau poin senarai berantainya, ada force-nya, ya. Ini mau menghapus yang pertama ini, ya. Bagaimana menghapuskan yang pertama. Caranya sama, telus suri, kemudian diketahui, ini yang dihapus, kemudian dilakukan penghapusannya. Penghapusan setelah simpul tertentu, dicontohkan di sini dua. Ditelus suri, temukan, kemudian di-delayed. Jadi, di sini nanti, ditelusurinya adalah mengarah ke angka tiga, ya, di data ketiga. Poin force, jarakkan pada data kedua. Poin terpe, jarakkan pada data ke satu. Bebaskan poin terpe secara otomatis. Ini dilakukan untuk penghapusan simpul pertama, penghapusan simpul tertentu pada double linked list, ya. Itu ilustrasinya. Kemudian, ini untuk ilustrasi langkah-langkah penghapusan. Yang ini adalah, arahkan pointer force, ya, kemana tadi tiga, arah kemana, kemudian cari yang mana. Poin terpe, jarakkan pada force menuju ke next. Dan selanjutnya. Nah, dari sini, ini dapat disimpulkan, linked list itu adalah sebuah struktur untuk menyimpan data yang bersifat dinamik. Beberapa operasi tadi sudah kita kenal dan bisa digunakan. Operasi ini pada linked list relatif lebih sulit jika dibandingkan dengan operasi struktur yang statis. Nah, ini sudah tercantum di tugasnya. Jadi, demikian pembahasan di single linked list, ya, senarai berantai, dengan operasi-operasinya. Itu dia materi kita hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.